I just wanna be part of you, somebody We're so sorry, and now let's go, somebody Ayo, 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 ayo Yang bener dong, jogetan yang benar Ini udah paling keren Ayo, pasti bisa coba gimana Yang tiga, dua, satu Musiki, musik Musik, cintanya pura-puranya ada musiknya Ayo terus, pace, pasti bisa latihan harus lebih keren Supaya bisa menang Ya, ya, cuma acara apaan ya Ah, capek Apa-apaan nih joget, kok gak bener banget Sebenernya jogetnya pace itu gak ada bagusnya sama sekali Super duper jelek Aku sebenernya cuma pura-pura aja mendukung dia Hah, bagus banget Bagus banget, keren kan? Ah, pasti tenang nih Tenang, nanti kita bagi hasil Iya, bener-bener Iya, lebih semangat lagi Wah, semangat Keren kan lagi menang Lagi menang Supaya menang Ah, jelek dia biasa aja Ah, udah paling keren nih Udah yang tulus dong kalau misalnya Buji-buji dia Udah, jelek Bagus ya Bagus, keren-keren banget Apalagi kita punya orang dalam Ya, isi yang gini-gini yang Gini-gini, tuh Bagus, 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 jelek Bagus, keren banget Enak saja Hadiah Lomba Dance Pace akan menjadi milikku Karena aku sangat membutuhkan uang itu Untuk biaya renovasi kandang ayamku Takkan ku biarkan Dia melepas uang itu ke orang lain Dia pikir dia siapa? Aku pun gosok Ayo, Pace, pasti bisa Pasti bisa, pasti bisa Kalau bisa gini, bisa benar Bisa dapat hadiah nih kita Tolong-olong, Mbak Dance Nanti hadiahnya buat kita bagi dua Iya, tapi karena aku nanti kan supporter nomor satu di depan Jadi aku lebih banyak Mau doang, kan aku supporter nomor satu Iya, nomor satu Kalian mendukung Pace Yakin dia menang Saya rasa gak bakal menang dia Kamu tau gak lawannya dia siapa? Siapa? Nih, kita lihat Oh my God Eh, boleh kok ya? Wah, boleh Mantap Patah ke tinggal Ya ampun Ini anak-anak, Inca Keren macam bocok ini Isi Ini gak jodoh joget dari mana? Misal Ini yang joget tadi nih Tuh Kanepo, 10 ribu Nih, bu, liat lap kaca piring Warahnya merah, bu Wah, betul Wah, betul Menang-betul 10 ribu Orang kur aja nih Bilih pilih aja Ini apa sih, kanepo Coba kasih lihat ke sebelah sana Ada orang-orang Yang mana sih kaneponya? Sini-sini Ini.... Yang mana kami? Ini yang terlalu lucu banget nih Ini nyerep gak nih? Nyerep? Lepkaca piring bisa Bisa? Bakal dari mana sih aslinya pak? Saya aslinya Jawa Kepumen Ini Kanebo Serat Jadi serat mana maksudnya apa nih? Serat ya ada benangnya Lebih bagus katanya Jawa Seratnya kan ada benang-benang itu Ini bisa buat bersih ini gak nih? Ada yang makan nih kotor banget Bisa tapi ini ada air diperas dulu Nah ntar diperas Baru buat bisa ngelap Ini tuh Kalau dari serat gini gak bakal robek ya? Oh robek sih robek banget Robek ya tapi lama ya Ya tergantung pemakaiannya Taruh sini air ya 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 Cemur ke cemur ke Terus 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 Oh banyak banget loh airnya tuh Iya Penyerap banyak sekali air Oh banyak air Air Ini dijualnya dimana nih pak? Lampu merah Lampu merah Lampu merah Bisa buat cuci mobil dong Kaca mobil Kalau mobil sih kurangin Ini sih Paling minim motor Biring Kalau mobil mungkin harus beli tiga gitu bagian depan, depan, tengah, belakang tuh Enggak dimasukin aja mas kalian masih tembakan Oh iya Nah gitu Kayak itu uang bakso Dia jadi Nyerap air banyak gak? Ini apalagi ini kan Piringnya udah berapa hari? Tiga hari ya katanya? Udah lima hari Lima hari ya Pernah dibesihin Di lampu merah mana sih pak? Polsek Jatinegara Sampingnya Sampingnya polsek Emang bisa disitu Tapi seringnya jualan ini Atau pernah jual-jualan yang lain juga? Oh saya dulu pertama gak koran Oh Koran Terus udah gak koran lagi? Udah gak koran Udah 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 bersih Sudah bersih Oh iya Sudah bersih Sudah bersih Piringnya kan bersih kok kan hebohnya kotnya Iya Ini kan tadi kan kot Ini kan kot ketok magic Iya Biasanya laku berapa banyak sehari? Laku Ya Enggak Laku ya Alhamdulillah lah Kadang Kalau lagi Kadang dua puluh Bisa Berapa nih harganya? Sepuluh ribu Udah aku pandrol Member berapa member? Member Enggak habis Tolonglah Kasihlah member Saya ambil banyak nih Member boleh lah nego Boleh nego Kalau ambil sepuluh dapatnya berapa? Kalau sepuluh Kasihlah 90 Kasih Oh Tapi saya temennya adu loh Buat dalam rumah warna Eh Tapi kalau ngomongin soal lap ya Lapiring ya Ini ada desa tanpa penduduk loh di sini Berarti bukan desa doang Hutan Desa kosong ya Ini desa Hotowan Ini adalah sebuah desa tak berpenghuni yang berada di pulau Sengshan, China Desa ini dulunya merupakan rumah bagi lebih dari 2.000 warga Karena kondisi ekonomi yang sangat sulit Buruknya fasilitas pendidikan ditambah dengan kawasan yang sulit dijangkau Untuk pengiriman barang kebutuhan pokok Membuat warga hutan memutuskan untuk meninggalkan kampung mereka di tahun 90-an Sejak ditinggalkan penduduknya Dia dipenuhi Desa ini dipenuhi oleh tumbuhan liar Dan seluruh bangunan yang ada di sana Diselimuti tanaman merambat seperti layaknya desa hantu Diketahui ternyata Ada satu orang penduduk yang masih bertahan tinggal di Hotowan ini Namanya Tun Ayuwe Dia masih bertahan tinggal di situ Sendian doang Astaga Ya ampun Ya ampun Nggak takut ya Ya mungkin dia senang di situ gitu ya Mungkin dia senang menyendiri Menyendiri iya iya Dia menguasai loh di situ loh Mas katanya nyiptain lagu buat Kanebo tentang Kanebo ya Oh enggak, enggak ada Pernah saya denger nyanyi Coba nyanyiin dong Sambil ngisi waktu gitu kalau lagi jualan gitu Coba nyanyi mas Coba nyanyi mas Oh Kanebo Kanebo gitu Coba nyanyi mas Coba nyanyi mas Coba nyanyi mas Coba nyanyi mas Lagunya gini aja ngarang ya Ngarang aja ngarang aja ngarang Kan gue harus kenyanyi mas Iya bener bener Satu dua tiga Kanebo Kanebo bos Kanebo 10 ribu Murang pria belak kaca Piring kompor segala macem Candan lain praktis 10 ribu murang pria Cuma bukan lah Mas saya ajak namanya Yang penting kan ada A nya Terima kasih ya Pak Nih sebelah sini Oke ya Terima kasih lho Pak Terima kasih Pak ya Ya sama-sama Pak Tolong ntar refnya nih Lanjutin lagi tuh lagunya Kanebo Kanebo serat Kanebo serat Ngomong-ngomong soal Kanebo Ini ada kaca dengan dekorasi 3 ribu bunga Oh bisa ya Kaca 3 ribu bunga Berarti kaca segeri apa tuh ya Nah ini kita lihat nih Ada kaca unik bernama Flower Mirror Merupakan proyek ulang tahun ke 300 Dari Department Store Daimaru di Jepang Kaca yang dihiasi oleh 3 ribu dekorasi bunga ini Bukan cuma pajangan saja Tapi dapat bergerak membentuk pola-pola tertentu Oh Jadi ketika orang datang mendekati kaca ini Dekorasi bunganya langsung bergerak Nah Hal ini dikarenakan Tuh keren ya Keren Dekorasi bunga tersebut diberi mirror Atau kaca Berarti tuh Kayak telase gitu ya Tuh Cakep banget Berarti bunganya tuh berapa hari sekali diganti tuh ya Oh my god gak beritanya Oh my god Oh my god Oh my god Hop 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 Oh my god Ngomong-ngomong yang oh my god lagi Tadi udah kita lihat kaca dengan dekorasi 3 ribu bunga Ini juga ada lagi yang oh my god Apa pak? Ini dia Pria menempelkan berbagai benda di kulit kepalanya Eh 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 Oh my god Oh my god itu dibekam ya pak Hah? Diapain sih itu? Eh Bisa oke Ini bisa oke Eh Terus 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 Aneh-aneh aja ya Kok gitu sih? Kok bisa sih? Kok gitu sih? Lama lagi tahannya Oh badannya ada badannya Di badannya juga Hah? Kok gitu sih? Gini Tahannya lama lagi Namanya Jamie Keaton ya Ini seorang laki-laki yang punya kondisi kulit yang langka Hampir semua benda itu bisa kayak terhisap di kepalanya Enggak di badannya gitu Oh di badannya juga bisa ya ternyata ya? Wow Tapi memang katanya menurut dokter ini Jamie itu punya suhu tubuh yang lebih hangat Sehingga benda-benda bisa terhisap di kulit Jamie dengan lebih kuat Oh waktu bayinya berarti ini mau ke rumah sakit terus tuh? He-he-he Yang masih hangat dulu Gitu Kasihan lo dunia Gitu Aduh Kasihan ibunya khawatir mulu ya Ini dia dapat Guinness World Records untuk kategori orang terbanyak yang bisa meletakkan barang terbanyak di kepala gitu Dia berhasil meletakkan 8 kaleng di kepalanya selama 10 detik Gitu Halo Hai Ada apa ini? Lagi syuting Mbak Ini orang asli sini nih hahaha apa apa Cek mau ngapain? gue mau ngajakin main jam gak mau ayo dong hampir cepet haaa main game masa game ga kalo sih? iklan jepang iklan jepang oke 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 oh x2 Isnin gimana yah? 镜 hukum pak nah gep?... tetes mata iklan tetes mata iklan sisiak gigi haah.... iklan apa nya iklan softline? kok matanya melotot terus? Ini iklan apa ini ya? Oh, tau obat anti ngantuk. Gak tau deh gue. Kalau gigi ya obat atas mata. Kalau gue obat anti ngantuk. Kalau gue iklan rambut. Iklan rambut. Nah, kita liat nih. Iklan Jepang tuh lucu-lucu memang. Tetep, stay. Ngeram dikit. Tetep. Oh, gak mau ngedip. Gak mau ngedip. Ini lomba orang-orang gak ngedip. Ini apaan sih? Rekor gak ngedip. Gak ngedip. Rekor gak ngedip. Nah, kita liat jawabannya. Kenapa dia bisa gak ngedip? Ya kan biskuit. Begitu enak. Asapnya. Waduh. Astaga iklan bisok. Intinya banget teman-teman. Jauh banget ya. Intinya tuh dia lagi ikut lomba. Tahan ngedip. Tahan, bukan. Sama coklat langsung. Lemahnya sama coklat dia. Oke kita liat iklan kedua. Hebat juga iklan ini. Nah, ini iklan apa nih? Cat, cat, cat tembok. Cat tembok. Oke, Bang Andre iklan apa? Iklan karpet. Karpet. Karpet ya. Oke, kita liat jawabannya. Gak ada karpetnya perasaan. Laptop. Laptop. Oh, iklan laptop. Mana laptopnya? Orang gak fokus kali ini. Oh, iklan laptop. Tadi gak ada laptopnya. Oke, next point. Oke, kita liat iklan selanjutnya. Yang ada clue-nya gitu kek. Iya itu tadi gak ada laptopnya. Nah, ini apa nih? Parah lagi nih. Iklan makanan nih pasti nih. Kayaknya ya. Oh, kosmetik. 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 Iklan makanan. Makanan, kosmetik. Mari kosmetik ya. Oke, kita liat jawabannya adalah. Elektronik, elektronik. Oke. Ini gak suka. Bulu mata nih. Oh, kosmetik. Kosmetik kan? Masa. 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 Gigi yang menang. Walaupun iklannya kayak gak nyambung gitu ya. Maksudnya yang gak pada iklan pada umumnya ya. Bikin bingung ya. Bikin bingung. Oke, kita liat di beberapa artikel. Gigi mumpul gak ada orangnya. Langsung di validasi sama orangnya langsung. Di validasi itu apa nih? Ya kan soalnya orang bikin headline suka. Selanjutnya. Gemas. Nagita Slavina peluk Leminho dan ngaku jadi pacarnya. Kepetulan. Dia memang pacar aku. Tapi kan aku udah nikah sekarang. Jadi aku putusin dia. Putusin dia. Bagus, bagus. Kapan aku peluk dia? Hah? Kapan kamu peluk? Ya selama masih pacaran ya aku pelukin. Kepetulan bentuknya kertas. Jadi ini memang artikelnya artikel halu ya. Artikel halu. Artikel halu. Oke berikutnya. Rambah bisnis kecantikan Nagita Slavina akan meluncurkan G Beauty. Insya Allah ya. Apa? Ya semuanya. Ya semuanya. Make up gitu lah insya Allah doa ini. Lagi proses. Nanti boleh kan numpang make up disini gitu. Boleh. Jangan cuma numpang dong. Disini sponsoring kita lah. Gak boleh sambil lalu aja gitu ya. Gak boleh. Tapi nanti kita bantulah tenang aja. Kita kan ada orang dalem disini tenang aja. Diduga mirip foto ini. Rafathar dan Gempita dijodohkan berjodoh. Ya? Gak ada yang tau ya Shai. Banyak yang suka jodoh-jodohin. Gw aja kemarin pengen jodohin gempi sama anak gue. Lucu. Terus gempinya mau gak? Ya belum sih dia belum. Ya bener. Kita tanya ke orang tuanya dulu. Pagi, pagi pak. Silahkan masuk pak. Ya gimana pak. Ini ada paket sepatu buat Bu Hesti. Oh kecil banget sepatunya. Kecil banget sepatunya. Makasih pak. Makasih pak. Coba buka dong. Ini buka sekarang nih. Sepatu apa? Apa yang sepatu? Botol aku B. Maksudnya apa sih dia? Gak ngerti pak. Sekuriti jangan-jangan dia lawak. Maksudnya jangan gitu dong pak. Disini udah ada DJ lawak. Sekuriti lawak juga. Iya, iya. Apa maksudnya nih? Mungkin nanti deh next. Mungkin ada maksudnya sepatu bahan botol kali. Mungkin kali ya. Mungkin, mungkin ya. Nanti kita bahas. Kita bahas berikutnya ya. Tetap di pagi-pagi. Smart!